Pendekar Kepala Batu Jelit 7. Gadis ini agaknya benar-benar ketakutan, menyeruduk saja ke depan tanpa melihat kiri maupun kanan. Karena itu, begitu memblok di tikungan tajam ini dan bertemu dengan kunbok yang sedang turun dari atas seketika mereka saling bertuburkan. Dua orang muda-mudi ini sama-sama kaget. BKWI terkejut karena tidak menyangka ada orang di depan, sedangkan kunbok terkejut mendengar suara gadis-gadis menjerit. Dia baru saja hendak melompat ketika tiba-tiba saja BKWI telah berada di depannya dan menubruk dirinya. Karena itu, mereka akibatnya saling dekap dan kunbok yang baru pertama kali ini bersentuhan dengan tubuh seorang wanita mendadak saja seperti terkena aliran listrik tinggi. Pemada. Ini tersentak, dan tubuh yang halus lembut itu menempel di tubuhnya seperti dua ekor lintah yang berhisap. Kedua-duanya tertegun, BKWI terbelalak dengan muka pucat sedangkan kuobok juga memandang bengong dengan metu, tidak berkedip. Putra Butilong Kiam Kun Seng ini seperti tersedot semangatnya, mendelong dengan urat bergetar keras. Tubuh yang kenyal lunak itu sedetik menghilangkan kesadarannya, namun begitu BKWI menjerit kaget sambil melompat mundur, barulah kunbok tersadar dengan muka merah. Pemuda ini terkejut, juga tiba-tiba menjadi gugup, persis pada saat itu dua orang teman BKWI yang lain datang. Mereka ini sempat menyaksikan adegan tadi dan seorang itu tampak juga terkejut. Namun hanya sebentar saja mereka ini kaget, karena begitu tahu orang yang dipeluk BKWI adalah seorang pemuda tampan, segera saja dua orang gadis itu cekikikan. Mereka tertawa-tawa, dan rasa kaget dikejutkan munculnya seekor tikus besar tadi seketika lenyap terganti. Dari perasaan geli melihat keadaan BKWI dan putra si jago pedang yang suka menyembunyikan diri itu sama-sama berdiri terbelalak. Dua orang muda muri sama-sama merah mukanya, namun BKWI barangkali lebih merah lagi. Gadis itu tersipu syumalu dan gadis temannya yang berdiri di sebelah kanan tertawa menggoda. Aih, BKWI, siapa Kong Chu Gagah yang telah berkenalan denganmu ini? Pertanyaan centil itu diucapkan Samlil mengikik tertahan dan gadis yang mengeluarkan suara ini mencubit lengan teman satunya yang juga tertawa sambil menutupi mulutnya. BKWI melotot marah, memandang dua orang temannya itu lalu melirik dengan cemberut ke arah kunbok. Gadis itu merah telinganya, membanting kaki kiri sambil berkata, Ceng Si, Ceng Lan, kau benar-benar terlalu sekali. Siapa telah berkenalan dengan orang lain? Adalah kalian yang membuka suara senaknya sendiri saja dan habis bicara demikian. Gadis itu lalu melarikan diri setelah melempar sekali lagi lirikan tajam ke arah kunbok. Kunbok tertegun, dan seperti orang terhisap semangat ia tanpa senja dia mengikuti kepergian gadis cantik itu dengan matanya. Pinggul bulat yang penuh menari-nari itu membuat matanya tak berkedip, dan baru dia merasa seperti ditampar ketika mendengar suara tersedak dari ketawa ditahan dari dua orang gadis yang masih tinggal di situ. Kunbok menjadi malu bukan main, dan Ceng Si yang mengeluarkan suara pertama karena batuk-batuk kecilih, Kong Chu. BKWI memang gadis manis yang memikat, bukan? Hei Hei, sedang kami pun yang sehari-hari selalu berkumpul dengannya jupa merasa tertarik. Hei Hei, adik Ceng Lan, apakah kata-kataku tidak betul? Gadis di sebelah kanan itu tertawa geni dan temarinya yang di sebelah kiri terkekeh ditahan. Eh, Enci Ceng Si, mana pernah aku menyalahkan setiap kata-katamu? Dari dulu sampai sekarang BKWI memang menarik, hei Hei Hei. Dua orang gadis itu tertawa-tawa dan kunbok yang tidak mampu bicara saking gugup dan malunya itu hanya berdiri tersipu-sipu. Dia benda membuka mulut, namun Ceng Si dan Ceng Lan tiba-tiba telah berlarian ke atas bukit menyusul BKWI sambil nyeletuk. Eh, Kong Cu yang tampan, kalau ingin berkenalan dengan BKWI silahkan saja datang ke sendang, hei Hei Hei. Kunbok tertegun dan pemuda ini mendelong. Dia hendak berseru, akan tetapi suaranya terkancing. Diam-diam hatinya berdebar tidak karuan dan mendengar saran dua orang gadis. Yang berlarian ke atas bukit itu jantungnya berdegup semakin kencang. Entah mengapa, keberanian Ceng Si dan Ceng Lan itu mendendasirkan darah mudanya. Dan teringat lirikan tajam dari BKWI sebelum gadis lari ke sendang membuat hatinya berdebaran. BKWI. Demikian manis dan cantik gadis itu. Dan pigulunya yang menari-nari naik turun sewaktu mendaki bukit tadi, air, kalau menjingkun bok tak terasa ikut naik turun. Pemuda ini menelan ludah dan entah mengapa tiba-tiba saja dia ingin berjumpa kembali dengan perawan manis itu. Ada suatu keinginan aneh menyelinap dalam hatinya, dan merasakan betapa hangat serta lunaknya tubuh si darah yang tadi menempel ketakutan ke tubuhnya membuat kumbok jadi tidak enak makan tidak enak tidur. Seharian itu dia seperti orang linglung. Sebentar hilir mudik sambil memandang penuh karak perjumpaannya kembali dengan BKWI, namun sebentar kemudian dia merasa was-was dan takut-takut. Kumbok menjadi bingung. Di suatu pihak dia ingin berhadapan kembali dengan gadis itu, namun di pihak lain dia merasa gelisah dan ragu-ragu. Kalau seandainya dia nekat menemui gadis itu, lalu apa yang hendak dibicarakan? Kumbok termenung sejenak dan tiba-tiba wajahnya berseri. Ah, kenapa dia begitu tolol? Ada alasan bagus untuk memecahkan jalan buntu ini. Dan itu bukan lain adalah pernyataan maafnya terhadap BKWI. Begitu pikiran ini muncul kontan saja Kumbok merasa girang. Sekarang dia tidak pula takut-takut ataupun ragu-ragu lagi. Ada alasan kuat baginya untuk mencari BKWI dan dengan alasan ini pula dia akan dapat berhadapan dengan si perawan gunung. Maka Kumbok melonjak gembira dan dengan macu bersinar dia pun lalu mercari kesempatan itu. Akan tetapi baru saja dia melompat titik setindak sekonyong-konyor dia pun tertegun. BKWI sedang mandi di sendang, apakah dia harus menjumpai gadis itu dalam keadaan seperti itu? Tentu dia bakal dianggap kurang ajar. Dan belum lagi dua orang gadis temannya yang juga sedang mandi bersama-sama. Ah, bagaimana ini? Kumbok menjadi merah mukanya. Apakah dia hendak mengintip tiga orang gadis yang sedang mandi kalau sampai ayahnya tahu tentang perbuatannya itu tentu dia bakal mendapat teguran hebat atau bahkan mungkin hukuman keras. Karma itu Kumbok termangu dengan muka kebingungan. Bukan maksudnya hendak mengintip perawan-perawan gunung, akan tetapi hasrat hatinya yang berkobar untuk menemui BKWI ternyata hebat sekali. Apa akal tanda tanya? Sejenak pemuda ini terdiam dengan matah, terbelalak dan akhirnya dia menindas gejolak hatinya. Esok masih ada waktu, mengapa dia terburu-buru? Dengan putusan ini akhirnya pemuda itu bersabar juga. Sore yang panjang dilewatinya dengan perasaan jengkel dan malam pun tibalah. Dia sebenarnya menghendaki agar malam cepat terganti pagi, namun agaknya dewa kegelapan ini pun menggodanya. Malam dirasanya terlalu merayap seperti siput kehabisan bekal. Maka meskipun dia mengumpat tiada habisnya kepada dewa kegelapan ini, malam pun tetap saja berjalan seperti itu. Panjang dan menjeinukan. Akan tetapi kesabarannya ternyata berhasil juga. Bumi mulai terang dan seng dewa surya pun muncul. Memang masih lemah dan tampak arah-ara sendi ufuk timur, namun itu semua sudah cukup mengembiraan hatinya. Gunbok melompat, bangun dari tempat tidurnya yang masih rapi dan secepat itu pula dia telah berlarian ke bawah gunung, menuju tikungan tajam di lareng bukit. Seperti orang sinting saja pamuda ini menuju ke tempat itu, tidak peduli betapa hari masih terlampau pagi. Akan tetapi Gunbok memang tidak menghiraukan itu semua dan begitu tiba di tempat ini segera saja dia melompat di sebuah batu besar sambil memandang ke bawah gunung. Di sini dia menanti, penuh kesabaran namun juga harap-harap cemas. Jantung ayah berdebar tidak karuan, berdegup seperti tambur dipukul. Ada kira-kira tiga jam dia menumpu dan akhirnya orang yang dinanti-nanti kampun datanglah. BKWI tampak dari kejauhan, melenggang menuju ke alas gunung. Dan gadis itu seperti biasa kembali membawa setumpuk pakaian untuk cuci dan mandi. Yang mendebarkan lagi, temiatta gadis ini banyak seorang diri saja. Ceng sidam ceng lan tidak ikut. Tentu saja Gunbok merasa girang, akan tetapi juga jantungnya berdegup semakin kencang. Pemuda ini tak berkedip, memandang si jelita yang berlenggang naik. Sampai akhirnya, orang yang ditunggu itu pun mendekatlah. BKWI telah memasuki tikungan di depan dan Gunbok yang dipenuhi dengan gejolak perasaan yang tidak karuan ini sudah melompat turun. Dia melompat begitu saja dari atas batu besar, lupa memergunakan ginkang ayah sehingga batu-batu kecil yang ada di bawah saketika berkelota kaat turun gugur di tanjakan bukit. BKWI terkejut, dan Gunbok juga terperanjat. Gadis ini menolep dan ketika melihat seseorang melompat turun dari atas batu besar BKWI spontan berseru kaget. Gadis itu terbelalak, dan hampir saja ia berteriak ketakutan. Akan tetapi begitu mengenal Gunbok dia segera menahan seruannya dan kini dengan metu keheranan BKWI memandang putra Butiong Kiam Kun Seng ini. Kau! Gunbok mengangguk dengan muka panas. Benar, Nona, akulah orangnya. Apakah kau terkejut? Ayah, maafkan kalau begitu, Gunbok berkata gugup dan BKWI tiba-tiba tersenyum. Ah, Kongcu, mengapa harus minta maaf? Jalan ini jalan umum, maka wajar jika dua orang berpapasan secara mendadak. Aku tidak terkejut hanya keheranan saja mengapa kau tiba-tiba ada kembali di sini. Hendak kedusunkah? Kambok menggelengkan kepalanya. Tidak, Nona, tapi sengaja memang hendak menemuimu. Tanda petik. Pemuda ini berkata likat dan muka BKWI tiba-tiba bersemu dadu. Gadis itu terkejut, dan sejenak dia terbelalak. Ih, apa, apa maksudmu? Kongcu BKWI bertanya kaget dan senaranya terdengar agak gemetar. Gumbok menatap ke depan, dan entah mengapa bertemu dengan wajah yang demikian manis dan segar itu tiba-tiba saja hatinya bertambah gugup. Metu yang bening terbelalak indah itu dan bibir yang merekah sedikit terbuka ini membuat dia terpesona dan BKWI yang dipandang seperti itu tiba-tiba menutupi raukanya. Kengcu, apa-apa maksudmu? Kenapa kau memandangiku? Selalu? Pertanyaan Inu menyentakan pemuda itu dan seketika Kumbok tersadar. Eh, oh ah, apa, apa, Nona tanda tanya. Kumbok tergagap dan BKWI yang tadi jengah itu tiba-tiba tertawa geli dengan suara ditahan. Kongcu, kau tadi selalu memandangiku. Dan aku bertanya, ada apakah BKWI mengulang peranyaannya, dan Kumbok menyeringai dengan muka semakin panas. Nona, maafkan aku tanda seru Kumbok menenangkan guncangan hatinya dan jantung yang tadi berdebaran itu kini berhasil ditindasnya. Aku memang merasa linglung sekali pagi ini dan untuk itu harap kau tidak mentertawakannya. Ketahuilah, Nona, kedatanganku kemari bukan lain adalah hendak meminta maaf atas kejadian kemarin yang tidak ku sengaja. Kumbok berhenti sebentar menunggu reaksi, dan BKWI yang tadi ketawa geli sekarang mendadak lenyap senyumnya dan kembali mukanya bersemu dadu. Ah, persoalan itukah? Gadis ini menjawab sambil menundukan kepalanya dan Kumbok menjadi lebih tenang. Berhadapan dengan gadis yang menundukan kepala begini memang membuatnya lebih berani dan karena itu dia pun mulai dapat mengusir kecanggungannya. Benar, persoalan kemarin itu, Nona. Maka di sini dengan sungguh-sungguh aku hendak minta maaf jika kau merasa terhina atas peristiwa itu, Kumbok lalu menjura di depan BKWI dan gadis berpakaian hitam ini terkejut. Eh, Kongcu, apa-apaan ini? Kau tidak bersalah, malah akulah yang justru harus minta maaf kepadamu karena kemarin itu akulah yang menubruk dirimu BKWI berseru kaget dan dengan tergesa-gesa gadis ini pun menjuradi di depan Kumbok. Dua-duanya saling pandang, dan BKWI segera melengoskan metu dengan pipi kemarahan. Gadis itu tampak kemalu-maluan, akan tetapi senyum di bibirnya mengembang segar dan secara tidak kentara kerlingnya menyambar tajam. Kumbok menjadi girang, dan pemuda ini menjadi semakia berani. Melihat gadis itu tidak marah saja sudah membuat dia merasa seakan mendapat kebahagiaan besar. Karena itu dia pun lalu kian mendekat dan akhirnya pembicaraan-pembicaraan pendek di antara mereka pun dimulailah. Terjadilah percakapan-perakapan yang lebih intim di antara kedua ayah dan senyum. Manja serta kerling tajam BKWI sering dilancarkan Kumbok semakin mabok ke payang, dan BKWI yang genit-genit merpati itu semakin manja dalam gerak-geriknya. Pagi itu juga geirah asmara mulai tampak gejala-gejalanya. Baik BKWI maupun Kumbok kelihatan waya sama-sama suka dan mereka mulai tertawa-tawa gembira. Pagi yang cerah disambut gelak manja si perawan desa dan Kumbok yang mulai tergila-gila kepada gadis manis ini semakin hanyut dalam buayan perasaan hatinya. Pemuda ini tidak sadar, betapa BKWI yang sering tersenyum manis itu berulang kali mencibir tersembunyi dengan sinar metu aneh. Dan dia pun tidak tahu, betapa dua pasang metu lain yang jeli dan indah jaga memandang semua gerak-geriknya itu dari kejauhan dengan metu bersinar-sinar gembira. Metu cengsi dan cenglan. Dan hubungan yang semakin akrab ini sekarang ditambah dengan sikap BKWI yang kian hari kian bertambah berani. Gadis itu sekarang tidak malu-malu lagi, dan setiap kali hendak pergi ke sendang sekarang malah minta diantar. Tentu saja Kumbok mula-mula terkejut dan pemuda itu tampak ragu-ragu. Akan tetapi, melihat BKWI sudah mulai cemberut dan mati yak indah itu menyenarkan rasa tidak senangnya membuat pemuda itu tersudut. BKWI hanya minta diantar saja, lain tidak. Alasannya karena kendak mong hindari godaan-godaan peranda kampung yang kurang ajar. Karena itu, gadis ini hendak mencari perlindungan dari Kumbok agar merasa aman. Bokel, kenapa sih kau ragu-ragu? Bukankah kita tidak melakukan hal-hal yang kurang patut? Asalkan menjagaku dari kejauhan tentu orang-orang lain tidak ada yang berani menggangguku. Mengapa kau tampak keberatan demikian? Mula-mula BKWI bicara tentang hal ini kepada Kumbok. Menyebut pemuda itu Bokel, kanda Bokel, sementara mulutnya ditarik merengut. Kumbok berderbar, dan pemuda ini merah mukanya. Kweimoi, adik Kwei, bukannya aku keberatan dalam mengantarmu ini, akan tetapi kalau sampai ada orang lain melihat dan salah sangka terhadap diriku, bukankah kerunyam sekali? Apalagi kalau sampai terdengar ayah. BKWI melerok tidak puas. Bokel, salah sangka bagaimana kau makauditkan di sini? Kumbok gelagapan Kweimoi, ini, ini masa kau tidak tahu? HMM, kalau aku tahu tidak bertanya, Bokkobi Kwei mencibir. Kan Bok tampak merah telinganya akan tetani melihat. Changdi memang agaknya tidak mengerti. Maka dia pun menjawab, Kweimoi, yang kumakasutkan salah sangka di sini bukan lain adalah dugaan orang yang tidak-tidak terhadapku nanti. Memang permintaanmu hanya menjaga saja, tapi kalau orang mengira aku hanya berpura-pura saja untuk dapat mengintip gadis yang sedang mandi bukankah celaka sekali? Nah, inilah salah sangka yang kumaksudkan tadi. Pemuda itu menarik napas panjang namun tiba-tiba BKWI terkekeh mendengar ini. Bokel, kau lucu sekali. Memang ayah kena asih, kalau kan mau mengintip diriku? Bukankah aku memang kekasihmu? Gadis itu tertawa berani dan Kan Bok terkejut. Kweimoi, namun seruan ini terpotong oleh hulapan tangan BKWI. HMM, kenapakah, Boko BKWI bertanya menantang. Apakah kata-kataku tidak betul? Apakah dugaanku keliru bahwa kita selama ini sama-sama tertarik dan kau suka kepadaku? Gadis ini melangkah maju dengan lenggang memikat dan matu yang indah membesona itu berkerdepan seperti bintang timur. BKWI bertolak pinggang dengan tangan kanan sementara tangan kirinya merangkul tempat pakaian basah. Manis dan menggeirahkan sikapnya ini, juga amat menantang sekali. Dan Kun Bok yang melihat sikap gadis itu berdiri terbelalak. Dia merasa terkejut sekali, akan tetapi juga berdebaran tidak karuhan. Debar jantungnya memukul cepat, dan BKWI yang melangkah maju itu tahu-tahu sudah dekat dengan dirinya. Tubuhnya yang lunak hangar itu menyentuh lembut menggeser manja di kulit tubuh haya dan Kun Bok menjadi gemetar. Selama hidupnya, belum pernah pemuda itu mengalami sentuhan begini macam. Maka tidak heran kalau tiba-tiba dia menjadi seperti orang mabok dan BKWI yang berada di depan matanya ini tahu-tahu sudah diraihnya dalam sekali pelukan. KWI moi, suara Kun Bok terdengar serak. Mengapa kau meagodaku sampai sedemikian macam? Airh, jangan terlalu menghanyutkan perasaanku macam begini. Aku takut aku. Takut teroboh. Kun Bok memeramkan matanya dan BKWI tersenyum penuh kemenangan. Ada satu kelicikan tersembul di bibirnya, namun Kun Bok yang memeramkan matu itu tidak melihat. Boko, BKWI berbisik lirih siapa yang terlalu menggodamu? Adalahkah sendiri yang barangkali yang berlebih-lebihan memandang diriku? Siapa yang hendak merobohkan kau? Kun Bok membuka matanya dan pemuda ini terkejut. Ternyata sepasang bibir BKWI yang lembut basah itu telah menggeleser di bibirnya. Tentu saja Kun Bok tersentak, akan tetapi dia sudah tidak mampu mengendalikan diri lagi. BKWI yang dusah menggulung bibirnya itu kontan dibalas kuluman juga dan Kun Bok mengerang. Dua orang muda-mudi ini saling pagut, dan Kun Bok yang baru kali ini meresakan hangatnya bibir yang lembut basah menjadi mabok kepayang. Pemuda itu gemetar lututnya, dan BKWI yang dilumat habis-habisan itu merintih seperti kucing dimanja. Dua-duanya terayun buayan cinta dan baru Kun Bok menghentikan pagutannya itu setelah BKWI merontak keras dengan nafas mengap-mengap. Ciuman Kun Bok yang tidak pakai teknik dan membabi buta ini hampir saja membuat BKWI kehabisan nafas. Karena itu gadis ini lalu melompat mundur dan dengan pipi kemerahan dia menegur, Bok ke, cukup sudah. Awas kalau sampai ketahuan orang. Kun Bok terkejut dan dengan mati merah dia berdiri terbelalak KWI moi, apa, apa katamu? Ada orang tanda tanya pemuda itu celingukan dan BKWI terkekeh geli. BK, kau, ih, kenapa demikian ganas sekali? Kalau tidak merontak barangkali aku sudah mati dalam pelukanmu tadi. BKWI mengomel, namun sikap marahnya itu hanya pura-pura saja. Kun Bok menjadi legat, dan pemuda itu pun turut tertawa. Dengan gemas dia menyambar lengan BKWI, tapi BKWI mengelak manja Bokel, jangan diteruskan di sini. Hati-hati kalau Cheng Si atau Cheng Lan naik. Ih, apa kau lupa harus mengantarku ke sendang? Gadis itu berkata dan Kun Bok terkejut mendengar disebutnya nama Cheng Sin dan Cheng Lan itu biar bagaimanapun juga, memeng dia tidak ingin kalau sampai ke pergok Cheng Si ataupun Cheng Lan sedang berciuman dengan BKWI. Karena itu, dia pun mengendalikan nafsunya dan BKWI yang telah melempar senyum genitnya ini sudah berada di atas bukit sambil tertawa-tawa. Kun Bok lalu menyeringai girang dan tanpa banyak bicara lagi, dia pun segera menyusul BKWI ke sendang dengan hati berdebar-debar gembira. Keduanya berlarian manja, dan Kun Bok yang berada di belakang sengaja tidak mau mendahului BKWI. Pemuda itu sedang asyik memandangi tubuh belakang kekasihnya dan dia tidak mau membung-buang kesempatan baik itu pinggul BKWI yang naik turun dengan irama lincah ini menciptakan suatu kegairahan tersendiri yang benar-benar asyik untuk dipandang. Dan demikianlah, semenjak hari itu dia telah resmi menjadi pengawal BKWI setiap kali gadis itu hendak pergi mandi. Oh! Hi, kau memikirkan apa? Bentakan tiba-tiba ini mengejutkan Kun Bok dari lamunannya dan seketika itu juga ia menjumbul. Kun Bok tersentak kaget dan ayahnya tertawa. Hei Bok Ji, kau tenggelam merenungkan putri Beng Seng Pai Chu, ya? Wah, tiga kali ku panggil tetap saja kau melamun. HMM, anak macam apa ini orang tua susah payah mengajari ilmu, anaknya diam-diam saja seperti patung. Bu Tiong Kiam Kun Seng mengomel dan Kun Bok terkejut. Mukalia menjadi merah dan dengan tersipu-sipu pemuda ini melompat bangkit. Kiranya, saking jauh dia membayangkan BKWI sampai tidak mendengar parigilan ayahnya yang sudah diserukan sampai tiga kali. Karena itu, dia pun lalu mendekati ayahnya dan dengan muka kemerahan dia berkata, Ayah, harap maafkan aku. Terlampau wasik menghapalkan teori Tite Pai Seng sampai aku hanyut dalam pikiran sendiri. Harap ayah tidak gusar. Pemuda itu menyeringai masam namun Bu Tiong Kiam Kun Seng malah tertawa keras. Haha, bocah ingusan, berani kau mengelabui ayahmu meti merenung jauh tanpa berkedip dikatakan menghapal Tite Pai Seng. Hahaha, bumi dan langit bisa jungkir balik tidak karuan mendengar kehohonganmu ini. Eh, Bokji, kenapa terhadap ayah sendiri hendak menyimpan rahasia? Kualat kau nanti. Hahaha. Pendekar pedang itu ketawa geli dan kunbok seperti udang direbus mukanya. Pemuda ini tersipu malu, dan dia tidak berani mengeluarkan suara lagi. Ayah Nfa memang orang yang sadah cukup makan asam garam, juga sudah pernah muda. Bagaimana dia hendak menipu orang tua itu? Maka kunbok terpaksa menundukkan kepalanya dan diam-diam dia merasa bergebar. Ayahnya menyangka dia melamunkan putri Beng San Pai Chu, padahal dia sedang melamunkan di KWI. Bagaimana kalau ayahnya tahu tentang hal ini? Kunbok belum berani menjawab sendiri dan tiba-tiba perasaan gelisah mulai mengusik hatinya. Hubungannya dengan BKWI sudah semakin intim, dan terus terang Din merasa berat jika harus berpisah dengan Gats itu. Sekarang dalam keadaan seperti ini dia dijodohkan dengan putri Ciyok Tau Tai Hiap. Apa yang hendak dilakukan? Kalau dia berterus terang, ayahnya tentu tetap berkeras memilih putri pendekar besar itu karena memang sudah lama menjadi cita-cita ayahnya agar dia beristrikan seorang gadis yang lihai ilmu silatnya. Sedangkan BKWI gadis lemah biasa, tidak pandai silat. Mana ayahnya setuju? Ah, kalau saja BKWI pandai silat ini tiba-tiba saja muncul di benak Kunbok dan tiba-tiba dia pun mengharap adanya suatu keajaiban. Akan tetapi bisakah yang ganjil terjadi? Kembali Kunbok mengeleluh dan pada saat itu ayahnya seduh mulai bicara, BWEG, hayo singkirkan dahulu semua renungan di otakmu itu lihat jurus-kurus berikutnya dari T.T.Pai Seng. Jurus kedua kunamakan Heng Hun P.U, awan berarak hujan mencurah, dan jurus ketiga bernama Bu Tiong Bo An Seng, bintang bertaburan di dalam kabut. Kedua duangnya dilakukan secara berantai, menyusul jurus pertama yang sudah siap dalam-dalam sikap pembukanaannya. Karena itu saksikan baik-baik dan lihatlah. Bu Teng Kiam Kun Seng mengambil posisi kuda-kuda bersudut dan mati melirik, sementara pedangnya dicabut. Gerak-geriknya ringan dan cekatan, dan Kunbok yang berdiri di dekat ayahnya segera memusatkan perhatian penuh kepada dua jurus baru ini. Tampak ayahnya kembali menempelkan pedang dikening, tanda jurus pembukaan T.T.Pai Seng dan begitu orang ini membentak pendek segera tubuhnya melompat ke atas sambil memutar pedang sampai bercuitan. Lima lingkar besar menggulung tubuh ayahnya, membungkus lenyap bayangan orang tua itu dan ketika tiba pada pecahan sinar seperti petir yang menyambar turun, menukiklah pendekar pedang ini disertai seruan nyaringnya. Itulah jurus T.T.Pai Seng yang menakjubkan. Kunbok yang melihat gerakan ayahnya ini membuka matanya lebar-lebar tanpa berkedip. Tampak tangan pendekar pedang itu bergetar, dan sinar yang menyilaukan matu itu tahu-tahu sudah meluncur ke bawah dengan kecepatan kilat. Cep tanda seru. Pedang kayu di tangan Bu Tiong Kiam Kun Sengambelas sampai ke gagangnya dan tubuh orang tua itu menegang di udara. Posisinya berjungkir balik, kepala di bawah dan kaki di atas dan Kunbok yang berdiri terbelalak untuk menyaksikan gerakan berikutnya itu tiba-tiba terpukau ketika melihat dua jurus baru yang didemonstrasikan ayahnya ini. Orang tua itu membentak panjang. Pergelangan tangan diputar sekali dan ternyata pedang yang sudah menancap dalam di permukaan tanah itu tiba-tiba saja tercabut dengan mudah. Bok Ji, lihat baik-baik, awas jangan sampai terlewatkan. Tanda seru. Kunbok mendengar seruan ayahnya dan pedang yang sudah. Dicabut itu sekonyong-konyong membalik ke atas, berjumpalitan di udara lalu beterbangan seperti mega yang berkejaran gumpalan-gumpalan gelembung terciptalah, susul-menyusul dengan bentuk yang bermacam-macam, persis seperti awan dan Kunbok yang melihat semuanya ini berdiri celangap. Pemuda itu mendelong dan lingkaran besar kecil yang bergumpalan seperti mega ini mendadak di perciki sinar-sinar tajam yang kecil panjang menuju ke bawah. Mula-mula belum begitu banyak, akan tetapi sekejap kemudian sinar-sinat yang seperti grimis kecil itu sekonyong-konyong berubah menjadi ribuan. Dan banyaknya menciptakan curahan hujan yang luar biasa lebat. Sungguh inilah satu demonstrasi yang hebat sekali dan Kunbok yang menyaksikan itu semuanya mengeluarkan seruan kagum tanpa disadati, air, henghun pouh yang luar biasa sekali. Benar-benar mirip awan dan hujan mencurah. Pemuda itu berteriak dan Bu Tiong Kiam Kun Seng tertawa gembira di balik sinar pedangnya. Bok Ji, jangan silau oleh gerakan henghun pouh. Lihat rangkaian berikutnya ini orang tua itu. Berseru memperingatkan dan tiba-sibah gerakan pedangnya pun berubah. Kalan tadi menciptakan awan-awan yang berarak dan hujan lebat yang mentakjubkan sekali, adalah sekarang mendadak membentuk garis kekil-kecil dalam segi lima bintang. Sudut cahaya menyilang panjang lendek, senora tetuju pada titik-titik tertutu data Kunbok melihat jurus ketiga ini malah menjadi bengong tidak karuhan. Pemuda itu terbelalak, dan dia melihat betapa pedang di tangan ayahnya kini sudah berubah menjadi ribuan biatang kecil yang saling berkerdep, masing-masing berpijar seperti batu langit dan api kecil tampak berpercikan ketika saling gesek dengan kecepatan kilat. Dan akibatnya, dari percikan api yang saling gesek itu muncullah uap keputihan yang semakin tebal. Diihat sepintas lalu, uap atau kepulan asap itu memang tiada ubahnya dengan kabut dan kunbok yang menyaksikan jurus butioakboan seng atau bintang bertauran di dalam kabut ini tak mampu mengeluarkan suara lagi. Pujiannya tercekik di kerongkongan dan dia hanya mampu berdiri menjublak saja. Ada beberapa menit kunbok terkesima seperti itu, sampai akhirnya, ketika gerakan pedang yang membentuk ribuan bintang itu berhenti dengan tiba-tiba dan sinar kabut pun lenyap, barulah. Titik pemuda ini terkejut dari rasa bengongnya. Bentakan ayahnya yang tinggi melengking dalam mengakhiri jurus ketiga itu membuat kunbok tersenta dan tahu-tahu pedang di tangan ayahnya telah tertancap di depan kakinya. Ahaha! Kunbok berseru kaget dan ayahnya tertawa bergelak. Haha, bokji, bagaimana pengamatanmu tentang tiga jurus inti ini orang tua itu bertanya sementara kunbok sendiri masih tertegun. Pemuda itu terbelalak, dan dia tidak mama menjefap dergan segera. Akan tetapi, setelah dia menjatuhkan pandangan ke bawah dan seperti rang kaget mehat banyaknya daun yanf tiba-tiba saja berhamburan ke tanah dengan ujung yang terbelah lima membentuk lukisan bintang. Kunbok benar-benar terperanjat bukan main. Dia tadi tidak melihat kejadian ini, dan bam sekaranglah dia sadar. Agaknya, saking bengeng dalam menyaksikan permainan pedang ayahnya dia sampai tidak memperhatikan sekitar begitu sadarkan bok segera tersentak kaget. Ala, ini, air, hebat bukan kepalang, ayah kunbak ahimia berseru kagum dan orang maiz keinbali tertawa. Ha, kau rupanya masih terpengaruh gulungan sinar pedangku, bokji, sampai-sampai kau kurang telitian melihat hasilnya. Bu Tiong Kiam kuning berseru tertawa dan kunbok terkejut. Ek, apa makau tayah pemuda mendang? N. Tiong Kiam menudingkan telun cuku ya. Bokji, coba kat, iam bisa helai daun itu. Ambil dan lihatlah baik-baik. Apa yang kau saksikan? Kunbok membungkukan tubuhnya dan menjumput dan yang terdekat. Perkataan ayahnya tadi mengherankan harinya, karena itu dengan cepat dia pun lalu mengamat-amati daun yang dimaksud dan, apa yang dilihatnya? Kunbok benar-benar terkejut sekali dan pemuda itu berseru kaget. Ternyata di samping terbelah menjadi lima bagian dalam bentuk seperti bintang, daun-daun itu pun berlubang kecil-kecil di bagian tengahnya. Dilihat dari kejauhan tanda ini memang tidak tampak. Tapi begitu dilihat dari dekat segera tampaklah keandahan ini daun-daun itu tertusuk kecil-kecil seperti dikrikiti tangan. Sungguh luar biasa. Dan Kenbok kembali menjadi bengong. Dia memandang ayahnya dengan mata penuh takjub dan jago pedang itu tersenyum lebar. Kiranya sebelum daun-daun itu dibabat pinggirannya menjadi bentuk bintang. Butong Kiam Kun Seng telah terlebih dahulu menusuk bertubi-tubi bagian tengahnya dengan jurus Hengun Pauh tadi. Dan dengan grimis kecil-kecil tadi itulah pedangnya bekerja. Sungguh hal yang amat menakjubkan. Kunbok mendelong tak mampu membuka suara dan diam-diam merasa kagum. Bukan main baru sampai jurus ketiga saja. Kehebatan inti ilmu pedang Butong Hwi Seng Kiam sudah seperti itu. Apalagi kalau sudah didemonstrasikan secara lengkap. Pemuda ini tak mampu membayangkan lagi dan kegembiraan basar melanda hatinya. Karena itu, dia pun lalu meminta ayahnya agar mengulang kembali dua jurus baru ini dan dengan tekun pemuda itu pun lain giat berlatih. Butong Kiam Kim Seng sendiri memang tidak keberatan, dan orang tua ini pun membimbing puterannya sampai hapal di luar kepala. Dua-duanya sama-sama tekun, yang satu melatih sedangkan yang lain berlatih. Sehari penuh mereka menghabiskan waktu untuk mempelajari tiga jurus inti dari Butong Hwi Seng Kian Nasut itu sampai ahimnya Butong Kiam Kun Seng menghentikan latihan dengan wajah berserisari. Cukup, bok jil demikian orang tua itu berseru. Kau keat, teori ilmu silat, dari tiga pelajaran ini sudah kau ingat dengan baik. Karena itu, tinggal kau melatihnya dengan rajin setiap hari dan untuk ini kurasa bisa dilakukan dalam perjalanan. Sekarang berhentilah, hapus peluhmu dan persiapkanlah bekal untuk turun gunung mencari bakal istri niu. Kun bok berhenti dan dengan muka kemerah mirahan dia menghapus peluh huya. Latihan yang cukup berat ini memaar hampir menguras seluruh la tenaganya, tapi merasa gembira. Karena itu, meiki pun tubuhnya letih namun semangatnya tetap terasa segar. Sekarang, mendengar ayahnya kembali mengulaak perkataannya tentang seng bakal istri kun bok tidak berani banyak, membantah. Hanya sedikit kerutan mengeringi di alisnya, tapi itu pun tidak kentara. Dan kun bok pun lalu mematuhi perintah ayahnya ini. Diam-diam kembali ada perasaan gelisah di dalam hati pemuda itu. Namun karena takut terhadap metu, tajam ayahnya yang barangkali bisa menimbulkan curiga terhadap dirinya, kun bok menindah semua perasaan ini dan mencoba bersikap tenang. Bakal yang di bawah memang tidak begitu banyak. Selain pakaian untuk ganti sehari-hari juga sedikit tuhang untuk bekal dalam perjalanan. Dan kun bok pun cepat membenahi diri sementara ayahnya memandang semua gerak-geriknya dengan metu bersinar-sinar. Sore itu jaga buti yang kiam kun san melepas putranya dengan doa restu. Kun bok mengiakan dan mengucap ka terima kasih, lalu memberi hormat kepada ayahnya dan memutar tubuh. Pemuda ini berjalan dengan langkah tegap, sementara ayahnya memandang dengan wajah berseri bangga. Sinar matahari mengiring panjang di balakang putranya. Semoga kau berhasil, anakku. Demikian orang tua itu berdoa di dalam hatinya sementara kejadian-kejadian di luar dugaan. Eh, akal menghalcurkan harapan ayah di kelak kemudian hari. Oh, sore ITN matahari memang masih belum tenggelam sepenuhnya. Sinar lembayung yang memerah jingga tampak menyiram lembut di atas gunung dan kun bok sejenak termangu-mangu sesaat. Pemuda itu memandang ke bawah gunung lalu ke lereng bukit dan ahim ya berhenti di satu lekukan tajam di perut sebuah tikungan bersejarah baginya, awal pertemuannya dengan BKWI dan awal dia merasakan lembutnya tubuh wanita. Teringat kepada BKWI seketika membangkitkan perasaan rindunya. Kun bok menatap jauh ke depan, dan damdiam dia berpikir, dimanakah kiranya BKWI sekarang? Menurut kebiasaan, gadis itu pada sore serep begini pasti menuju sendang. Dan sore itu dia memang sedang absen tidak mengantarkan BKWI seperti biasanya. Dia telah memberitahukan kepada gadis itu bahwa dia diajak ayahnya turun gunung dalam beberapa hari. Alasan yang dia berikan adalah karena ayahnya sudah merasa rindu terhadap searang sahabat karib yang sudah lama tidak dikunjungi. Kun bok memang tidak memberitahukan makast kepergiannya itu yang sebenarnya kepada BKWI, takut kata kalau gadis itu terkena syok mendengar berita pertunangannya dengan putri Beng San Pai Chu itu. Sekarang, pada saat dia benar-benar hendak turun gunung dalam waktu yang tidak terbatas, apakah dia tidak perlu menjumpai gadis itu untuk yang terakhir kalinya? Kun bok mengerutkan kening dan hatinya merasa bergelebar. Apakah yang hendak dikatakan kepada gadis itu? Berpamit untuk mencari kolen isterinya? Atau mereka-reka lagi satu kehongan mengetabui BKWI? Kun bok merasa bingung sendiri dan entah mengapa tiba-tiba mukanya terasa panas. Sejak kapan din mulai belajar main bohong-bohongan? Sejak perkenalannya dengan BKWI kah? Agaknya memang begitu. Teringat oleh kun bok betapa BKWI mengajarinya berbohong setiap kali dia pergi mengantarkan gadis itu ke sendang. Boko, kenapa otakmu demikian tumpul sekali? Kan kau punya akal, maka kalau ayahmu bertanya ke mama saja kah setiap sore selain turun gunung katakan saja kepada beliau kalau kau sekarang mengontrol keamanan dusun-dusun di bawah gunung. Nah, bukankah ini hal ini bakal menghilangkan kecurigaan ayahmu? Di samping beliau tidak curiga, bahkan kau pun akan mendapatkan pujian darinya. Hei hei, kenapa demikian tolong? Begitu mula-mula BKWI bicara sambil terkekeh dan kun bok memang melihat ada betulnya juga. Tapi karena dia selama ini diajar untuk selalu bersikap jujur oleh ayahnya, kun bok agak merasa berat dan tidak enak juga. Karena itu dia pun lalu mengemukakan hal itu kepada BKWI. KWI moi, akalmu itu memang kelihatannya bagus. Tapi aku diam-diam jadi malu sendiri. Tidakkah ada akal lain yang tidak terlalu bertentangan begini? LH, apanya yang bertentangan? Akalmu itu, jawab kun bok. Kau menturuh aku mengatakan kepada ayah bahwa aku seolah-olah sedauk meronda keamanan dusun, padahal aku sedang mengantarkan seorang gadis mandi. Bukankah ini amat bertentangan sekali? Kalau sampai ayah tahu kebohonganku ini, tentu mukaku jadi seperti udang direbus saja. BKWI tertawa genit dan gadis itu mencibir. Boko, kau agaknya belum mengenal isi dunia dengan baik. Akal adalah akal, dan setiap akal pasti akan mengandung unsur-unsur kebohongan yang memang tidak benar maka itu bukan lagi akal namanya. Demikian gadis itu berkata dan kun bok mengerutkan keningnya. Tapi, KWI moi? HMM, tapi apalagi? Boko BKWI memotong. Kau sendiri yang tadi memintaku untuk mencarikan akal. Dan sekarang sudah kita temukan kau tampaknya masin keberatan juga. Kau begitu, untuk apa mencari akal? Lebih baik bilang terus terang saja pada ayahmu dan habis perkara. BKWI tampak uring-uringan dan kun bok menarik napas panjang. Memang benar, dialah tadi yang meminta kepada gadis itu agar mencarikan sebuah akal dan BKWI dengan kesungguhannya telah mencarikan akal itu mau apa lagi? Dia memaak bisa diibaratkan sudah kuyup setengah badan, mengapa menolak kalau sampai basah semua? Karena itu kun bok pun terdiam dan akal BKWI ini jadilah dilaksanakan. Mula-mula kun bok memang merasa malu didalain hatinya, tapi ama kelamaan secara eneh rasa malu itu pun lenyap. Agaknya, kebiasaan berbohong, begini mulai menempel di urat dagingnya sehingga dia tidak lagi merasakan nyeria tampun jengah seperti dulu-dulu. Memang, kalang kadang jika kesadarannya yang paling dalam muncul, ada tersirat perasaan malu itu. Tapi perasaan begini pun jarang-jarang saja timbul. Karena itu kun bok pun lalu menjadi tebiasa dan dia mulai melihat bahwa BKWI merupakan gadis yang amat cerdik. Ada-ada saja akal gadis itu, dan dia sendiri kadang ladang merasa heran dari mana datangnya akal di benak perawan gunung yang merembukan ini. Dan sore itu, di saat matahani mulai doyong ke langit sebelah barat, kun bok terkenang kepada cengbi ada hasrat yang amat kuat di dalam hatinya untuk menjumpai gadis itu sebelum dia turun gunung. Karena itu kun bok pun lalu melangkahkan kaki menuruni lembab mencari BKWI. Satu-satunya tujuan adalah menuju sendang. Disitulah biasanya BKWI berada, dan kun bok pun cepat mengayunkan langkah menuju tempat itu. Sepemim teh saja dia berjalan, sampailah fan ek ditermat tujuan. Namun baru tiba di mulut sendark, kun bok menghentikan langkah dengan kaget. Suara cekikikan dari beberapa orang gadis membuat kun bok tertegun, dan di antara suara itu terdengar suara parau seorang laki-laki. Tent saja kun bok tertegun dan tiba-tiba mukanya menjadi merah. Dari suara cekikikan tadi, dia dapat mengenal adanya suara BKWI. Dan sekarang di antara suara cekikikan gadis-gadis di daem sendang temiata hadir pula seorang laki-laki yang tidak dikena siapakah dia? Dan sedang apakah laki-laki itu? Mengintip atau malah sedang mandi bersama Saina dengan gadis-gadis gunung? Kun bok menggeram dan hatinya tiba-tiba panas bukan main. Kalau saja di situ tidak ada BKWI barangkali tidak akan persetan saja. Tapi di situ ada BKWI, bagaimana ada orang hendak main gila. Maka kun bok pun lalu melomnat ringan memasuki gerumbul semak-semak dan cepat mengintai. Sudah terbayangkan oleh pemuda ini di tengah-tengah gadis yang sedang mandi itu pasti terdapat seorang laki-lakinya. Tapi kun bok malah terhenyak ketika mendapatkan kenyataan yang berbeda. Memang benar di dalam sendang terdapat gadis-gadis yang sedang mandi, dan mereka itu bukan lain adalah BKWI beserta DNA orang teman dekatnya, Cheng Si dan Cheng Lan. Dan selain mereka bertiga itu, sama sekali tidak terdapat seorang laki-laki pun. Tentu saja klan bok merasa heran dan pada saat itu terdengarlah Cheng Si berkata, Hei Hei, BKWI, apakah kau tidak merasa rindu ditinggal selama beberapa hari oteh bok kong ju? BKWI tampak tersenyum mendengarkan kata-kata itu dan gadis ini mengangkat lengannya. Ih, Cheng Si, pertanyaan melantur apa yang kau ajukan ini? Setiap orang yang mempunyai pujaan hati pasti akan merindu jika ditinggal pergi. Apakah kau tidak begitu? Cheng Si tertawa dan Cheng Lan yang tidak membuka suara kini tiba-tiba terbahak dengan suara dibuat-buat. Haha, enci. Cheng Si tentu saja juga begitu. Siapa bilang tidak? Kalau dia menyangkal biar ketibruk sekarang juga tubuhnya yang mulus itu. Hai, siapa yang tidak mergilar melihat tubuh yang seindah ini? Hahaha, kalau saja aku bisa berpian hoa, salin rupa, tentu sudah kulumat wanita yang demikian menggiurkan begini. Cheng Lan tertawa serak dan baru sekarang Kun Bek mendusin. Kiranya, suara laki-laki parau serak tadi bukan lain adalah bikinan gadis yang satu ini. Pantas tidak ada laki-laki di tempat itu selain mereka bertiga dan kunbok yang sulah terlanjur mengintai menjadi tersipu-sipu sendiri. Dia hendak mengeratkan leher keluar dari gerumbul semak belukar, tetapi entah mengapa tiba-tiba urat lehernya tidak mau menurut perintah. Ada sesuatu yang membuat matanya tidak berkedip, dan itu adalah perbuatan Cheng Si. Gadis ini terkekeh genit ketika mendengar ucapan Cheng Lan tadi, dan tiba-tiba dia mengangkat tubuhnya dari dalam air. Hai hai hik, adik Cheng Lan. Berani kau membaktikan kata-katamu itu. Nah, kalau begitu sekarang cobalah. Tangkap dan tubruk diriku kalau bisa kau bisa berhasil, kau memang laki-laki dan patut untuk berpian hoa. Tapi kalau tidak berhasil maka BKWI yang harus mengejarmu dan memberi hukuman. Setuju? Cheng Si tertawa-tawa dan kalam menjingkun bok hampir saja meloncat keluar. Pemuda ini terbelalak, karena dengan berdiri seperti itu maka bagian pinggang ke atas dari tubuh Cheng Si tampak semuanya. Dengan begini, tentu saja tubuh telanjang dari gadis itu seperti dipamerkan dan akibatnya macu kun bok jadi melotot seperti ikan emas. Kun bok menjadi gemetar lututnya dan pemandangan yang seperti tidak disaagaja itu malah membuat pemuda ini merah mukau ya. Dan pada saat itu, Cheng Lan yang ditentang tiba-tiba juga mengangkat tubuhnya sambil terkekeh. Hei hei, memangnya kau mau coba-coba, Enci Cheng Si? Hem, kalau begitu baiklah. Eh, Enci BKWI, hayo kau menjadi juri dalam perlombaan adu tangkap ini. Kalau aku kalah, kau boleh mengejar dan memberikan hukuman kepadaku. Tapi bagaimana kalau BKWI tidak mampu mengejarku? Gadis itu bertanya dan Cheng Si menjawab, Adik Cheng Lan, jika BKWI tidak mampu melaksanakan hukum tanya maka ganti dialah yang harus dihukum. Aku yang akan mengejarnya dan sekali tertangkap kita berdua boleh menjatuhkan hukuman sesuka hati. Bukankah begini ya Adil? Kita masing-masing lalu menciptakan satu rangkaian yang sambung-menyambung dan dengan begini kita dapat mengadu ketangkasan. Bagaimana? Ah, setuju kalau begitu. Cheng Lan berteriak gembira. Hem, bulehlah kalau begitu. BKWI juga menjawab. Sambil tersenyum dan kunbok menahan nafas. Pimandangan. Sekarak yang dilihat benar-benar luar biasa hebatnya. BKWI perlahan-lahan bangkit dari dalam air, dan seperti kebetulan saja gadis itu berdiri menghadapi kunbok. Sekarang tampaklah patung pualam yang amat hidup ini. Pinggang yang ramping, disertai lekuk tubuh yang mempesona tampak melenggeng naik seperti ular, perlahan-lahan bangkit dan meliup gemulai. Kunbok tertegun dan BKWI kini bertolak pinggang. Tubuh telanjang yang berdiri sebatas pusar itu kini tampak segala galanya. Mulai perutnya yang putih mulus sampai leher yang jenjang seperti angsa betina. Dan BKWI memang hebat bukan main bentuk tubuhnya. Gadis itu tiada ubahnya dengan sebuah patung marmer yang mengkilap, halus dan lembut mempesona jiwa. Kunbok tergetar dan jantungnya berdenyut kencang. Selama hidupnya, belum pemah dia menyaksikan bentuk tubuh seorang wanita dalam keadaan demikian polos dan menggerahkan. Maka, tidak heran kalau pemuda ini hampir saja seperti orang kena sihir. Tubuh lainnya tak bergerak, dan matanya menatap ke depan tanpa berkedip. Dan BKWI, yang mengkadap langsung seperti tidak disengaja itu kini tersenyum manis tetap berkacak pinggang, menoleh ke arah Cengsi dan Cenglan. Hayo kalian berdua, mengapa diam saja? Cenglan boleh mulai permainannya dan aku berdiri di sini sebagai juri gadis itu berkata dan don orang temannya terkekeh. Hai hai hik, BKWI rupanya tidak sabar, ya? Kenapa harus tergesa-gesa? Aku sih sebenarnya malah jadi ingin membatalkan permainan ini dengan tiba-tiba. Aku ingin memuaskan mataku melihat bentuk tubuhmu yang hebat itu, BKWI. Dan ku kira semakin nenggairahkan apabila disaksikan dari tempat yang terbunyi. Tentu amat merangsang sekali, hai hik Cengsi tertawa genit dan kunbok yang mendengar kata-katanya itu menjadi merah mukanya. Ucapan Cengsi ini seperti main-main saja, tapi entah mengapa kunbok tiba-tiba merasa seakan-akan dialah yang dituju. Karena itu, dia jadi malu dan diam-diam memaki Cengsi yang dianggapnya kurang ajar. Dan Cenglan yang mendengar kata-kata Cengsi itu juga tertawa. Gadis ini berpura-pura menjadi laki-laki dan dengan suaranya yang parau dibuat-buatnya menimbrung, Hai, kalian berdua kenapa banyak bicara saja? Aku sudah tidak tahan lagi, nih, dan biarlah enci Cengsi yang kutubruk duluan. Awas, hahaha. Gadis itu melompat ke depan dan dengan tiba-tiba menyergap Cengsi. Cengsi terkakeh dan dengan tiba-tiba gadis ini menyeperatkan air ke muka Cenglan, lalu melompat ke belakang sambil tertawa-tawa. Cenglan mengumpat, dan dengan mata pedas dia mengejar Cengsi. Demikianlah, dua orang gadis. Itu lalu memulai permainannya saling kejar dan tangkap di dalam air. Mereka tampak gembira sekali, Sema Atara BKWI memandang dua orang temannya itu dengan wajah berseri-seri. Cenglan dan Cengsi sama-sama licik. Setiap hampir terpegang tentu saling mengecicipakan air ke muka lawan. Yang satu supaya tidak tertangkap, sedangkan yang lain supaya berhasil menangkap. Dengan air di muka lawan, memang matu dapat menjadi pedas dan dengan begitu masing-masing menghendaki kemenangan. Dua-duanya segera hanyut dalam permainan yang mengasihkan ini sampai akhirnya Cenglan menyerah. Cengsi terlalu gesit, tapi Cenglan juga sengaja tidak bermain sungguh-sungguh. Dengan demikian, mau tidak mau BKWI pun baru tampil di tengah-tengah mereka dan sekarang mereka bertiga saling berkejaran sambil tertawa-tawa. Tiga orang gadis itu tampak asik sekali. Mereka seakan-akan juga tidak menghiraukan keadaan sekitar tidak takut dientai orang, misalnya. Dan Kunbok yang berada di tempat persembunyiannya menyaksikan semua kejadian di depannya itu terbelalak dengan metu, tidak berkedip. Pemuda ini agak terengah, sementara metu dan mukanya semakin memerah. Hawa nifsu yang aneh timbul di dalam dirinya, bergejolak naik perlahan-lahan. Hal ini membuat napasnya memburu dan kalau saja Kunbok memang pemuda berbatin rendah barangkali dia sudah tidak mampah mengendalikan diri lagi. Untunglah, hal semacam itu tidak berlarut-larut. Matahari yang semakin tenegelam di langit sebelah barat membuat BKWI dan kawan-kawannya berhenti bermain. Mereka tampak puas, dan dengan wajah berseri mereka bertiga naik ke darat dan mengenakan pakaian. Demikian bebas mereka itu berdiri, dan demikian bebas pula mereka mengenakan pakaian. Semuanya ini disaksikan Kunbok dan pemuda yang selama hidup baru kali itu. Melihat pemandangan semacam ini menjadi berputar kepalanya. Tiga orang gadis itu semuanya tampak menggairahkan, namun agaknya BKWI lah yang paling mempesona. Dan Kunbok yang memang sebeiumnya sudah mabok kepayang terhadap gadis yang satu ini sekarang malah semakin menjadi-jadi. Rasa cintanya kini bercampur rasa berahi, dan Kunbok seakan terbetut seluruh jiwa raganya. Kunbok yang berada di tempat persembunyiannya menyaksikan semua kejadian di depannya dengan matah, tak berkedip. Sore itu dengan kenangan yang mendebarkan Kunbok melihat tiga orang perawan gunung ini kembali ke dusunnya. BKWI di depan, dan Cheng Si serta Cheng Lan mengiring di belakar raganya sambil terus bergurau. Dua orang teman BKWI itu rupanya gadis-gadis yang peliang. Mereka selalu bercanda dan ada-ada saja yang membuat mereka terkekeh gembira. Dan Kunbok yang maksud utamanya memang hendak menemui BKWI, mengikuti kepergian tiga orang gadis itu secara diam-diam dengan jantung masih berdebar tidak karuhan. Bayangan mereka yang telanjang bulat di dalam sendang memenuhi benaknya. Dia kendak mengusir bayangat-bayangan yang membuat darah mudanya bergolak itu, namun belum juga berhasili. Karena itu, Kunbok lalu mengerah lansinkangnya dan baru dengan pengeranan konsentrasi yang kuat luar biasa ini dia mampu menenangkan hatinya. Matahari sudah hampir lenyap di balik gunung ketika tiga orang gadis itu tiba di dusun. Dan Kunbok yang menguntit di belakang kembali berdesir hatinya. Bukan oleh bayangan mereka yang tadi mandi telanjang bulat, melainkan oleh kenyataan bahwa kini dia hendak menuju rumah BKWI. Memang barangkali aneh kedengarannya kalau dikatakan bahwa selama ini Kanbok tidak tahu di mana sebenarnya rumah BKWI itu. Dia hanya tahu bahwa BKWI dan dua orang temannya tinggal di dusun Li Kim Chung, yakni dusun yang sekarang ini didatangi Yuya. Namun tentang persisnya di mana rumah BKWI itu Kunbok belum tahu. Karena itu, setelah kini dia mengintil di belakang perawan-perawan gunung ini Kunbok menjadi agak bergebar. Hubungannya dengan BKWI yang sudah berjalan satu bulan itu memang amat rahasia sifatnya. Oleh sebab itu, Kunbok sendiri selalu bersikap hati-hati. Dia memang selama ini tidak mau. Singgah di rumah gadis itu adalah dalam rangka menghir dari pertemuannya dengan penduduk dusun. Maka sekarang dalam keadaan terpaksa begini dia menyelundup masuk, adalah karena keinginan satu-satunya untuk menemui BKWI menyatakau maksud pengembaraannya. Dan BKWI yang sudah memasuki dusun Li Kim Chung itu tampak menuju ke sebelah utara. Gadis ini menghampiri sebuah rumah kecil, yang letaknya bersebelahan dengan sebuah warung arak yang dikenal Kunbok sebagai milik Chiulopek. Dan di sini tiga orang gadis itu berpisah. Cheng Si dan Cheng Lan memasuki kedai arak sementara BKWI memasuki sebuah rumah kecil itu. Melihat bangunan rumah yang dimasuki BKWI itu agaknya masih baru dan Kunbok tidak tahu rumah siapakah itu. Maka diam-diam dia menjadi heran juga melihat BKWI memasuki rumah ini. Akan tetapi karena dia sudah berada di situ, Kunbok pun tidak mau ambil pusing. Dengan cepat dia menyelingap masuk, lalu dengan satu lompatan kecil dia berhati-hati mendekati jendela di samping kanan. Di sini Kunbok berhenti, sejenak celingukan ke sana kemari memperhatikan keadaan sekitarnya kemudian menempelkan muka di kertas jendela. Dan baru saja dia mendekati jendela, tiba-tiba sinar lampu menyala dari dalam kamar. Itulah BKWI dan Kunbok menjadi girang. Cepat dia membasahi kertas jendela dengan ludahnya dan segera mengintai. Ternyata memang betul, BKWI berada di situ giris ini berdiri di tengah ruangan, berjalan menghampiri sebuah lemari pakaian yang terletak di sudut kamar dengan lenggangnya yang menggerahkan. Kunbok berderbar, hendak melompat masuk akan tetapi tiba-tiba diurungkan karena khawatir mengejutkan gadis itu. Karena itu, Kunbok terpaksa mengintai saja, dan menunggu saat yang tepat untuk memanggil. Dan BKWI yang sudah mendekati lemari pakaian tampak membuka pintunya. Gidis ini mengulurkan lengan, membalak-balik setumpuk pakaian lalu mengambil sebuah kimono berwardah hijau. Pakaian tidur ini tipis, namun terbuat dari sutera mahal dan diam-diam. Kunbok merasa heran juga melihat seorang gadis dusun bisa mendapatkan pakaian seperti itu. Akan tetapi kerem dia sedang penuh perhatian terhadap BKWI, Kunbok tidak mau banyak pusing tentang ini. BKWI sudah memutar tubuh, mengaca di pintu lemari sebelah kiri dan tampak gadis itu tersenyum. Sejenak dia berdiri mengamati bagian depan tubuhnya, lalu perlahan-lahan melepas ikat pingnang dan mulai menanggalkan seluruh pakaiannya. Tentu saja Kunbok yang melihat di luar menjadi terkejut, hendak memalingkan kepala namun matanya tidak mau turut perintah. Pemuda ini terbelalak, dan nafsu yang sudah harhasil dikendalikan tadi kini bergolak lagi. Kunbok berdebar dan jantungnya berdepak kencang. Sekali pemandangan di telaga kecil saja sebetulnya sudah cukup membuat dia jungkir balik tidak karuan dan sekarang malah diulangi lagi, bagaimana pemuda ini tidak panas dingin? Dan BKWI yang tampaknya tidak tahu kalau diintai orang dari luar itu kini sudah bertelanjang bulat di depan cermin. Kumbok benar-benar berputar kepalanya, dan nafas pemuda itu mulai memburu. Terlampau hebat pemandangan di depan ini, terlampau menggairahkan baginya. BKWI yang sekarang dilihatnya ini jauh lebih jelas datip pada BKWI yang dilihatnya di dalam sendang karena kalau di dalam sendang tubuh gadis itu sedikit banyak masih tertutup adalah sekereng tidak terlindung oleh apapun juga. Gadis itu talanjang sepolos-polosnya, tanpa secuil benang pun. Dan tubuh yang hehat itu kini tampak jauh lebih indah daripada waktu di dalam sendang. Kumbok menjadi mabok, dan kakinya yang gemetar tiba-tiba mengirjak pecahan genting secara tidak sengeja. Suara ini tidak terlampau keras, tapi BKWI ternyata terkejut. Gadis itu bersuara lirih dan sekaligus menyambar pakaian tidur yang tadi diletakkan di atas meja sambil mementaih, siapa di luar dan baru saja ucapan itu selesai kemandangnya BKWI tahu-tahu sudah melompat mendekati jendela dan mondobraknya lebar-lebar. Sekarang tampaklah Kumbok di luar kamar itu, dan BKWI terkejut. Eh haha, engkau Boko Tanda Seru gadis itu berseru heran dan Kumbok merah mukanya. Pemuda ini gemetar, namun BKWI tiba-tiba sudah menyambar lengannya dengan wajah berseri. Boko kau sudah datang, kekasih. Ai, kenapa tidak memberitahu dulu kepadaku LH kau nakal, Boko, sebulan lebih kita tidak bertemu dan datang-datang kau mengejutkan diriku. Hemorang macam apa ini dan mengapa mendorong saja di luar? Eh, hayo masuk, Boko, cepat, kalau tidak ingin kedinginan di luar. BKWI berteriak ke girargan dan sekali sendal dia menarik tangan Kumbok ke dalam kamar. Kumbok melompat masuk dan dengan muka merah serta metu masih terbelalak. Tidak karuan pemuda ini melihat betapa BKWI menutupkan bali jendela kamar dan memutar tubuh menghadapinya lagi dengan metu bersinar-sinar. BK, kau ini kenapa sih? Mengapa seperti orang linglung begini? Dan kapan pula kau tiba di dusun BKWI bertanya dengan suara gembira sementara Kumbok akhirnya tersedak kecil dan menelan ludah. KWI moi? Kumbok menjawab dengan suara agak gemetar. Aku baru saja tiba dan tentang keadaanku yang seperti orang linglung begini, bukankah karena olahmu juga? Aku sendiri tadi berada di luar kamar, menunggu dirimu untuk membicarakan sesuatu yang penting dan karena itulah aku kemari. Ih, jadikah sudah lama di luar jendela? Begitulah. Kumbok menjawab dan muka BKWI tiba-tiba menjadi merah. Kalau begitu, kau, mengintai ku, bokko? Kumbok mengangguk tidak ku sengaja, KWI moi? Ahaha. BKWI berseru perlahan dan entah mengapa tiba-tiba gadis ini menubruk Kumbok sambil mencubit gemas. Boko, kau nakal sekali siapa suruh mengintai ku? Dan kau, kau juga melihatku dalam keadaan tidak berpakaian? Kumbok terpaksa mengangguk kembali dengan jantung memukul keras aku tidak sengaja KWI moi, karena sudah terlanjur, jadi ku teruskan KWI moi, sungguh mati, karena itu jika kau marah, boleh kau pukul diriku sepuas hati, tapi jangan keras-keras. Sesungguhnya aku, aku sudah mulai mengikutimu sejak dari sendang tanda seru suara Kumbok gemetar. Hah? BKWI terbelalak sejak dari sendang, bokko? Jadi kau pun kiranya telah menyaksikan kami bertiga mandi telanjang bulat di sana? Kumbok mengangguk dengan muka panas maaf KWI moi? Tanda seru. Ihaha. BKWI berseru lirih dan tiba-tiba gadis ini merenggut lepas dirinya. Kumbok yang didorong menunggu kemarahan orang, akan tetapi sungguh aneh di luar dugaan. BKWI yang disangka marah itu ternyata tidak marah, malah terkekeh dan mengherankan Kumbok. Dan Kumbok yang berdiri terbelalak itu tiba-tiba dibuat tersirap darahnya oleh perbuatan. Gadis ini karena begitu BKWI terkekeh, begitu pula gadis ini merobek pakaian tidurnya. Brett tanda seru kimono tipis itu terbelah dua dan Kumbok tersentak kaget. KWI moi akan tetapi seruan itu segera terhenti di tengah jalan karena BKWI telah menggoyang lengan kirinya, sementara tangan kanannya telah kembali bergerak cepat ke bawah. Brett tanda seru sekarang kimono itu benar-benar terbuka lebar dan berdirilah BKWI sejelas-jelasnya di tengah kamar itu dalam keadaan bugil. Kumbok terkejut bukan main, akan tetapi BKWI sudah menantangnya sambil tertawa menggairahkan Bokel. Kau telah mengetahui segala galanya tentang tubuhku, lalu buat apa lagi aku harus berpura-pura? Karena itu, Bokel, jika kau memang mau bersikap adil sekarang inilah saatnya. Hayo buka bajumu itu, cepat agar kedudukan kita satu, satu. BKWI tertawa aneh dan lutut Kumbok gemetar tidak karuhan. Pemuda ini terperanjat, juga sekaligus tertegun memang apa yang dilakukan BKWI itu baginya betul-betul luar biasa sekali, dan Kumbok yang sebelumnya telah dibuat panas dingin oleh gadis ini sekarang tak mampu membuka suara lagi. Pemuda ini menggigil, dan BKWI melangkah maju dengan langgang membetut Sukma. Bokel, kenapa kau terbelalak saja? Tidak senangkah hatimu menyaksikan penyerahanku ini? Ahaha laki-laki bodoh, mengintai saja girangnya sudah setengah mati sekarang, diberi cinta sejati masih saja berpura-pura hehek. BKWI tertawa merdu dan muka Kumbok menjadi merah sekali. Ucapan itu merupakan sindiran tajam baginya, tapi Kumbok tidak bisa marah. Kenyataan memang demikian, bagaimana dia hendak melayangkah? Akan tetapi yang paling mengguncam bukan jiwa pemuda ini bukan lain adalah sikap BKWI sekarang ini. Tubuh polos tanpa sehelai benang pun itu benar-benar terlalu hebat menyiksanya apalagi sebelumnya dia memang sudah pernah melihatnya berturut-turut dua kali, pertama di sendang dan kedua di dalam kamar ini. Hanya bedanya, apa yang dilihat itu adalah atas ketidaksengajaan BKWI sendiri. Gadis itu tidak tahu kalau dirinya sedang diintai, tidak seperti sekarang ini yang terang-terangan bermaksud mempertontonkan tanpa tedeng aling-aling. Bagaimana putra Bu Tiong Kiam Kun Seng itu mampu bertahan? Sekuat-kuatnya seorang pemuda, dia adalah manusia yang memendam nafsu juga. Dia terdiri dari darah dan daging, nafsu dan keinginan. Maka mungkin bertahan teguh menghadapi godaan sedemikian hebatnya? Demikian pula keadaannya dengan Kumbok sendiri. Karena sebelumnya dia sudah mulai terhanyut dalam gejolak nafsu mudanya menyaksikan BKWI dan dua orang temannya di sendang mandi tanpa prasangka, sekarang ini nafsu yang bergolak benar-benar telah mencapai puncaknya. Demikian pandai BKWI memikat, dan demikian lues pula gadis itu membetot semangat Kun Bok sampai-sampai putra Bu Tiong Kiam itu memburu nafasnya. Kun Bok sudah menggigil kakinya, hendak bersuara namun tidak ada yang teluar. BKWI terlampau menggairahkan baginya dan tubuh yang indah menggiurkan ini membuat jakunnya naik turun. Maka ketika BKWI tiba di depannya dengan menghiarkan keharuman khas seorang wanita, kesadaran Kun Bok pun gelap lah. Pemuda itu mengerang, dan BKWI terkekeh manjak. Gadis itu langsung merangkul, memeluk leher Tun Bok seperti rayapan seekor ular betina dan Kun Bok merasa seperti terayun di awang. Awang. Dua orang muda-mudi ini saling belit, dan segera dunia menjadi milik mereka berdua. Kun Bok sudah tidak kesadar lagi, sedangkan BKWI sendiri terngah-ngah oleh nafsunya. Dua orang laki-laki dan wanita itu telah sama-sama mabok. Keduanya tenggelam dalam nikmatnya cinta berahi dan Kun Bok yang baru pertama kali itu mirasakan hangatnya tubuh seorang wanita memang agaknya tidak dapat terlampau disalahikan. Dia masih muda, berdarah panas dan semangatnya juga besar. Bagaimana tidak akan roboh oleh godaan wanita cantik? Dan BKWI yang menyambut keganasan putra pendekar pedauk itu tampak terkekeh-kekeh gembira. Gadis yang biasanya kelihatan lembut dan lemah itu sekarang tiba-tiba saja menampakkan kelainan. Terdapat sesuatu kekuatan yang mengejutkan pada diri gadis ini, suatu kilatan cahaya aneh pada sepasang matanya. Akan tetapi sayang, Kun Bok yang terninabobokan oleh nafsu wirahinya tidak melihat adanya tanda-tanda itu. Pemuda ini sedang tenggelam dalam buayan asmara, sedang hanyut dalam adu yang memabukan maka semua keanehan-keanehan itu sudah tidak dilihatnya lagi. Malam yang panjang adalah milik mereka berdua, karena itu biar seandainya langit ambruk pun Kun Bok pasti tidak peduli. Maka siapa dapat menghentikan permainan cinta mereka hanya waktulah yang agaknya mampu. Dan itu pun memang segera mereka aami. Kun Bok dan BKWI Ahimia menyerah pada kenyataan ini setelah lewat tengah malam. Keduanya tergolak kelelahan, sama-sama tidur berdimpingin di satu tempat tidur. Kun Bok di sebelah kanan sedangkan BKWI di sebelah kiri. Kedua-duanya tampak puas, meskipun tubuh mereka terasa lemas oleh pengurasan tenaga yang agak berebihan. Namun itu rupanya tidak menjadi soal bagi mereka asalkan gelora hati yang membara dapat terlampiaskan. Pagi yang segar kini merayap tenang. Matahari yang hangat mengusap lembut permukaan bumi dan sinamia yang kuning keemasan kebetulan sekali menerobos jendela kamar BKWI ngenai muka Kun Bok. Karena itu, pemuda inilah yang pertama-tama bangun. Kun Bok membuka matanya, menatap langit-langit kamar dan sedetik merasa terkejut karena berada di kamar asing yang bukan kamar tidumnya kendiri. Akan tetapi setelah teritgat akan segala sesuatunya yang telah terjadi Kun Bok menoleh dengan hati bergebar. Di situ tampak BKWI yang masih teridur. Rambutnya semrawu tidak karuan, tapi malah menambah kecantikannya yang meagairahkan. Senyum yang tersungging di bibir yang lembut ini tampak manis sekali dan jantung Kim Bok tergetar. Bersama gadis inilah dia telah tidur semalam dan bersama gadis ini pulalah dia telah meneguk nikmatu ya cinta dirahi. Air, bagaimana dia sampai terjatuh dalam buatan asmara ini? Kun Bok tertegun dan diam-diam ada perasaan tidak nyaman di dalam hatinya. Dia disuruh ayahnya untuk mencari calon istrin Fa, putri Beng San Pai Chu yang minggat dari rumah lainnya itu. Tapi dia malah bermain cinta dengan seorang gadis yang baru kenal beberapa bulan. Kun Bok mencoba untuk bersikap tabah. Kalau dia memang benar-benar sudah jatuh cinta terhadap BKWI, tentu dia akan nekat menjalankan apa saja dan untuk itu dia harus bersikap kesatria. Tapi teringat akan sikap BKWI tadi malam yang secara terang-terangan membuka pakaian dihadapannya tanpa malu-malu lagi, membuat pemuda ini mengerutkan alisnya. Hal semacam itu mestinya tidak dilakukan gadis baik-baik. Orang tua yang keras pasti akan menghajar anak. Seperti itu habis, habisan. Dia teringat akan pesan orang tua inilah, tiba-tiba Kun Bok tersentak kaget. Ada sesuatu yang mengejutkan dirinya. Orang tua BKWI, di mana orang tua kekasihnya ini? Kun Bok celingukan dan tiba-tiba saja dia merasa heran ada sesuatu yang agak luar biasa di sini. Keheningan rumah itu, kesepiannya yang seolah-olah tanpa penghuni dan juga sikap BKWI yang mengandung tanda tanya. Diam-diam Kun Bok terkejut dan pemuda ini tersentak. Segeralah timbul pertanyaan di dalam benaknya, yakni siapakah sebetulnya BKWI ini? Kenapa bertawa tahun yang lalu, dia tidak pemah melihat gadis ini di dusan Likim Cheung? Kun Bok menjadi gelisah sendiri dan tiba-tiba saja ada suatu perasaan untuk meninggalkan gadis yang ada di sanipinya ini secepat mungkin. Karena itu, dia pun lalu memutar macu ke sekeliling kamar untuk mencari kertas. Dia bermaksud meninggalkan gadis ini melalui sepucuk surat dan sementara matanya meneliti sudut-sudut kamar, tiba-tiba pandangannya membentur sepasang benda aneh di dinding. Sepasang gelang tembaga. Kun Bok terheran dan dia merasa aneh. Bukan bentuk gelang itu yang membuatnya aneh melainkan warnanya merah darah seperti darah segar. Kun Bok melirik dan diam-diam ada perasaan seram di dalam hatinya. Akan tetapi sebelum dia melompat bangun dengan hati-hati untuk memeriksa benda itu tiba-tiba BKWI menggeliat panjang. Gadis itu bergerak dan tiba-tiba membuka matanya. Ih, kau sudah bangun duluan, Boko BKWI tertawa kecil dan gadis ini langsung melompat bangun. Selimat dilemparkan ke samping dan dengan tubuh masih polos BKWI tahu-tahu menarik pula selialut Kun Bok. Tentu saja Kun Bok terkejut dan pemuda ini gelagapan. KWI moi, eh, nanti dulu. Kun Bok berteriak tapi BKWI malah terkekeh genit. Boko, apanya yang nanti dulu? Kalau matahari juga disuruh nanti dulu untuk terbit seperti kata-katamu ini tentu kita masih tidur melulu. Eh, manusia malas, hayo bangun apa kita tidak perlu mandi? BKWI terkekeh gembira dan Kun Bok dibikin kalang kabut. Dengan selimut ditarik seperti itu, berarti membiarkan tubuhnya telanjang bulat dan Kun Bok menjadi jengah. Maka cepat dia menyambar pakaiannya yang tercecer di lantai kamar, sementara BKWI memandang perbuatannya yang dilakukan secara tergesa-gesa itu dengan tertawa geli. Boko, kau ini apa-apaan sih kok seperti orang dikejar setan saja lihat pakaian yang kau kenakan, terbalik tuh. Kun Bok terkejut mendengar seruan ini dan ketika dia memandang, temiata betul juga ucapan gadis itu. Pakaiannya terbalik. Tentu aja muka Kun Bok menjadi marah dan sambil menggerutu terpaksa dia melepas kembali pakaiannya itu, sementara BKWI semakin terpingkal-pingkal. Hei hei, Boko, kau ini lucu sekali. Mengapa harus tergesa-gesa seperti diburu hantu begini? Ih kalau aku tahu begini jadinya tentu aku lebih baik tidur saja agar tidak menjadi mules perutku. Tanda seru. BKWI tertawa geli dan Kun Bok menyeringai kecut. KWI moi, kau terlalu menggoda ku tiada hentinya. Kapan aku bisa bebas dari sikapmu ini? Kun Bok pura-pura marah dan BKWI tersenyum. Gadis itu melangkah maju, lalu merangkul leher kekasihnya dengan sikap manja. Boko, kenapa sih kau jadi gampang ngambek begini? Salahkah aku kalau aku selalu ingin bergembira denganmu? Ih, Koko yang baik, jangan begitu dong. Bukankah orang bercinta? Harus pula bergembira? Nah, tarik cemberutmu itu, ganti dengan senyum ketawa dan kita akan selalu awet muda. Hai hai, BKWI meraih muka kekasihnya dan sebelum Kun Bok sempat mengelak tau-tau bibirnya telah dilumat oleh BKWI dengan paguran panas. Kun Bok mengeluh dan dia tidak berdaya. Ciuman BKWI ini merangsang kembali nafsu birahinya dan ketika gadis itu semakin merapatkan tubuhnya yang kenyal menggeirahkan Kun Bok benar-benar terbuai oleh permainan cinta memabukan itu pemuda ini terlena dan gesekan tubuh BKWI yang lunak hangat membuat kobaran darah mudanya bangkit kembali. Karena itu Kun Bok pun lalu memeluk ketat kekasihnya ini dan baru beberapa saat kemudian keduanya mulai terengah-engah. Akan tetapi untunglah Kun Bok yang teringat akan tugasnya semula cepat dapat menahan diri. Pemuda ini mengelakkan ciuman berikutnya dan dengan halus namun kuat dia segera mendorong tubuh BKWI yang mulai gemetar dalam nafsu birahinya. KWI ini yo, sudah, sudah, jangan kita teruskan dulu permainan ini. Kun Bok berseru dengan suara agak mengigil dan BKWI membuka matanya yang tadi terpejam. Eh, apa maksudmu, Bokko? BKWI agak terkejut. Bukankah kita? SSTT. KWI moi? Kun Bok memotong semalam penuh kita sudah memuaskan diri masa hendak diulang lagi? Tidak KWI moi, jangan menghambur-hamburkan tenaga. Aku masih mempunyai urusan penting, karena itu cepatlah berpakaian, aku hendak berbicara sesuatu. Kun Bok berbicara dengan sungguh-sungguh dan BKWI pun nampak tertegun. Sedikit kekecawaan membayang di sinar matanya, namun segera gadis itu rupanya dapat memaklumi keadaan. Karena itu BKWI pun akhirnya hanya dapat menarik papas panjang dan dengan sikap sedikit ogah-ogahan ia mengambil pakaiannya. Satu persatu semua pakaian itu dijumpat, dan BKWI lo mengenakannya dengan sikap sembarangan saja. Kimbok memandang, dan pemuda ini masih harus menekan semua gairahnya ketika mahat dua buah kancing baju di dada BKWI terbuka. Hal ini memperlihatkan sepasang bukit yang penuh membusung, dan Kun Bok terpaksa mengalihkan, perhatiannya agar tidak tergetar. Dan BKWI yang kini sudah berpakaian, berjalan menghampiri pembaringan kemudian menarik sebuah kursi menghadapi Kun Bok. Sejenak mereka saling bertatap pandang, lalu BKWI mulai membuka suara, Bokel, kau hendak bicara sesuatu tentang apakah suara gadis ini terdergar agak sumbang dan Kun Bok memegang kedua lengannya sambil menarik napas penyesalan. KWI moi, Kun Bok menjawab sungguh sungau. Ada yang hendak ku katakin ini barangkali mengejut kartimu. Ketahuilah, kekasihku, utku baru saja tiba kembali dari perantauan bersama ayah namun pada hari ini juga aku terpaksa akan berangkat lagi guna memenuhi permintaan ayah untuk turun gunung. Kun Bok berhenti sejenak untuk menunggu reaksi kekasihnya yang diduga bakal terkejut dan hal itu memang benar-benar terjadi. BKWI tampak kaget dan gadis ini mengeluarkan seruan tertahan. Apa Bokel, kau hendak pergi lagi? Jadi kau hendak meninggalkanku seorang diri kembali? BKWI terbelalak dan gadis itu hampir saja berdiri. Tapi Kun Bok segera mencengkeram lengannya dan dengan kepala berat pemuda ini menganggukan kepalanya. Begitulah KWI Mui, Kun Bok berkata terharu, tapi ku kira hal ini tidak akan berlangsung lama. Karena itu ku minta kesabaranmu untuk menunggu beberapa waktu dan jika kelak aku kembali, pasti aku akan menjumpai dirimu dan, dan... Kun Bok tercekik suaranya karena dia tidak sanggup untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Dia tadi hendak melanjutkan dengan kata-kata meminang dirimu apabila keadaan menghendaki tapi kata-kata itu hanya sampai ditenggorokan saja karena Kun Bok pun tiba-tiba menjadi bingung. Pemuda ini memang tiba-tiba menjadi tak karuan rasanya, sebab perintah ayahnya untuk mencari putri Beng San Pai Chu itu membuat hatinya bercabang. Juga di samping itu, Kun Bok pun mulai dicekam kegelisahan. Hubungannya dengan BKWI yang sudah sampai sedemikian rupa benar-benar telah menyudutkannya dalam posisi yang sulit. Karena itu, pemuda ini pun akhirnya terdiam dengan pikiran bingung. Terima kasih telah menonton!